Seorang istri bernama HS, 33 tahun, tega memotong alat kelamin suaminya sendiri pada Kamis 17 Februari 2022. Sang istri diduga mengalami gangguan jiwa hingga seperti orang kesurupan dan membuat sang istri nekat melakukan hal mengerikan tersebut kepada suaminya yang bernama AH, 42 tahun. Diketahui bahwa pasangan suami istri ini merupakan warga desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kejadian itu sempat membuat warga sekitar menjadi heboh, apalagi sang istri juga mencoba untuk bunuh diri. Beruntung niat buruk itu dapat digagalkan oleh sang suaminya. Kepala desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Haji Sukianti saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya mengatakan hal itu sepertinya bukan pemotongan, tapi lebih mengarah ke penusukan kepada alat kelamin. Hal ini juga diselidiki dengan menanyai Kapolsek sekitar. Menurut Kapolsek Jatiroto AKP Rudy Isyanto mengatakan, sang suami langsung dibawa ke RS Jatiroto untuk menjalani perawatan. Sedangkan sang istri dibawa pulang oleh orang tuanya. Setelah ditelusuri, ternyata aksi ini berawal saat Pak Sutri sedang berada di rumah siang hari. Dan sang istri mengajak suaminya ke kamar untuk melakukan hubungan suami istri. Saat sang suami hendak berganti sarung, sang istri keluar kamar, diduga menuju dapur untuk mengambil pisau. Tidak berapa lama istri korban kembali ke kamar dengan membawa pisau secara diam-diam. Tanpa basa-basi, sang istri langsung mengarahkan pisau tadi ke arah kelamin suaminya. Sang istri kemudian segera mencoba bunuh diri, namun berhasil dihentikan oleh sang suami. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu spontan meminta pertolongan warga sekitar. Hingga kini belum diketahui alasan pasti dari aksi sang istri, hingga tega melakukan hal tersebut kepada sang suami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!